Intro Halo goy, kembali lagi bersama dengan Bang Eru di Portstar, Podcast Radar Tarakan Kali ini kita ingin bahas yang lebih mengedukasi pastinya Dan kita mengundang narasumber yang tentunya kalian warga Tarakan dan bahkan Kaltera pasti tau Kenapa? Karena beliau ini kita bisa jumpai selalu menghadiri Baik itu talk show ataupun juga sebagai narasumber Nah kali ini, ini pertama kali kita mengundang di episode kedua Portstar kali ini Ini dia Bu Dokter Ana Sriya Kandingsi Selamat sore Bu Dokter Selamat sore Alhamdulillah sehat banget Terima kasih loh Bu Dokter udah mau hadir Ya sama-sama saya juga terima kasih Sudah diundang untuk berbagi disini Alhamdulillah ini Bu Dokter Ana langsung hadir di Portstar kita kali ini Alhamdulillah Bu Dokter ini keliatannya sehat banget hari ini Ya amin, Alhamdulillah Alhamdulillah Bu Dokter ya Supaya selalu terlihat enerjik bugar gitu ya Benar sekali Bu Dokter Ana ini masih apa, nerima-nerima kayak sebagai narasumber gitu Itu merupakan apa ya Kan di sisi daripada seorang pendidik Oh ya Nah itu merupakan implementasi daripada ilmu Sehingga kalau diundang sebagai narasumber artinya Saya harus tetap selalu mengupdate juga keilmuan itu Wih mantap Bu Dokter Ana Ya Bu Dokter Ana ini juga lulusan S3 Unmul Terbaik satu Bu Dokter Ana Alhamdulillah luar biasa ya Bu Dokter Ana juga memiliki dua anak ya Yang pertama menampu pendidikan S2 Teknik Sipil Yang kedua masih semester 3 Pendidikannya juga bagus Bu Dokter Ana ya Oke Bu Dokter Ana kita ini ingin membahas ada beberapa hal sih Bu Dokter Ana Cuman memang Bu Dokter Ana ini juga selain penulis buku Juga dikenal sebagai yang sangat aktif di bidang sosial maupun mendonor darah Siapa sih yang gak kenal Bu Dokter Ana di PMI Pasti kenal banget selalu aktif Bu Dokter Ana kita ingin tahu sih ini kan juga untuk memberitakan kepada masyarakat Tarakan dan juga Kaltara Kalau Bu Dokter Ana ini sangat aktif untuk donor darah ini Nah kalau saat ini sebelum kita masuk ke situ saat ini usia berapa sih Bu Dokter Saya nanti tanggal 19 saya sebut tanggalnya siapa tahu ada yang mau ngasih Boleh boleh sepotong nanti dia mau kasih kanan ya kado ya Tanggal 19 Januari Bentar lagi Itu 55 tahun 55 tahun Wow terlihat seperti usia 30an 58 Masih muda ya Masih usia produktif kalau di ringnya WHO itu kan kita masih usia produktif 14 sampai 65 tahun 55 jadi belum tua Belum tua iya tapi masih terlihat bugar dan sehat Bu Dokter Ana Nah setelah apa sih tips dari Bu Dokter Ana bisa menjaga kesehatan akhirnya bisa sampai saat ini Melalang buana mengisi materi-materi dan juga mendorong darah Kalau di rumah itu Bu Dokter Ana itu menjaga kesehatannya seperti apa? Olahraga itu pasti Oke olahraga Alah enggak minimal seminggu tiga kali sesibuk-sibuknya Oke Nah itu tapi saya selalu bisa jogging tiap pagi atau sore Jika pagi saya ada kegiatan ya saya sore Kalau sore ada kegiatan saya pagi pokoknya harus Oke oh jogging ya Iya itu dan ikut senam juga sih Oh berarti senam jogging gitu ya Oke ini mungkin tim-tim ini harus ikut-ikut juga ya Biar sehat Segar Segar ya Bu Dokter Ana ya Enerjik gitu Obat deh olahraga Setelah olahraga apa nih Nah terus kemudian pola makan saya selalu jaga Tapi bukan berarti diet ya itu Sudah enggak jadi awalnya memang diet Tapi sudah enggak jadi diet sekarang sudah jadi pola Saya akan karbo les gitu ya Oke Terutama nasi Jadi sayur buah air putih itu selalu banyak Jadi kami selalu saja bangun pagi air putih Air putih Air putih Air putih Kebetulan mineral Mineral Saya enggak boleh sebut mineral Mineral Oke Bu Dokter Ana Oke Nanti kalau ada sponsor masuk boleh tersebutkan Iya Oke Bu Dokter Ana ini saya juga mau tanyakan langsung nih Karena Bu Dokter Ana sudah ada di Portstar Beneran Bu Dokter Ana enggak makan nasi? Enggak Kalau misalkan dihitung Itu sampai sekarang ya usia anak saya yang pertama itu Eh anak kedua mulai disitu Itu sudah 19 tahun Berarti saya sudah 17 tahun 17 tahun enggak makan nasi? Apa jadinya aku yang kalau ngikut Dokter Ana enggak 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 gembukai begini? Perutnya 17 tahun tidak makan nasi? Perutnya bisa sih Kalau enggak makan nasi Itu one pack tuh Bener sih Jangan sampai dengar sama Azwar ya Oke Bu Dokter Ana 17 tahun tidak makan nasi Jadi ini makan apa? Sayur, buah, apa aja yang jelas tidak nasi Aduh ini kalau yang nonton ini pasti bilang enggak mungkin Iya Tapi Bu Dokter Ana bisa tahan Saya hanya tahu udah enggak pengen udah Saya hanya butuh satu bulan Saya hanya butuh satu bulan waktu awal Nah itu Minggu pertama itu emang gak bisa tiba gelisah Cuma saya tetap konsisten ya Nah dua minggu udah enak Sebulan lebih sehari udah enggak pengen nasi sampai sekarang Oh berarti memang ada tahapan prosesnya seperti itu ya? Iya semua ada proses Ini butuh waktu sebulan aja Sebulan saja Asal konsisten Yang penting gini Kan ada sebuah kata bijak atau bisa dianggap itu sebuah teori juga lah Bahwa kalau belum menjadi kebiasaan Jangan diisi perkecualian Nah artinya gini Kalau itu belum jadi habit kita Jangan Apa namanya Ini ada undangan Makanlah gitu loh Wah itu apa aku bilang ke Dokter Ana Karena teman kulit banget nih Belang hari ini Dia tak kuning makan sama saya Besok aku gak seder Besoknya makan lagi Iya gitu Namanya belum jadi kebiasaan Nanti kalau udah jadi kebiasaan Sudah ditawarin ya Tapi Dokter Ana pernah juga sih Sampai mungkin orang yang gak percaya Kasih tantangan gitu Yakinnya Kasih gini deh Kalau makan nasi Pernah Dokter Ana kayak gitu Beda sering Malah dibilang Oh ini gak makan nasi nih Mungkin ini nih apa Pegangannya Gitu pernah Dikira apa Kayak ilmu Harus gak makan nasi Sampai begitu Sampai dikira seperti begitu Iya Supaya saya makan nasi gitu kan Tapi ya terus akhirnya untuk Apa Membuktikan bahwa Memang itu habit Bukan Bukan seperti yang disangka itu Ya saya Tetap ngambil nih Enggak apa-apa Gitu loh Berarti di rumah ini bisa ngirit beras juga Bu Dokter Ana ya Jadi tapi di rumah yang makan nasi Yang gak makan nasi Cuman Bu Dokter Ana aja Iya Yang lainnya makan nasi Oke Masak tetap enak ya Bu Dokter Ana ya Tetap enak Jadi yang lainnya makan nasi Bu Dokter Ana enggak Seperti itu Oke itu salah satu tips Bagaimana Bu Dokter Ana menjaga kesehatannya Paling Sama yang terlihat Positive thinking Positive thinking Oke Saya Bu Dokter Ana jujur Sekali gak makan nasi Itu udah Langsung berubah nasi Ya Karena gak biasa Iya Nanti kalau sudah biasa Saya sekarang bisa makan sampai 3 nasi 3 mutu nasi Dicoba aja Karena itu kebiasaan 3 mutu nasi Jadi ini kan kebiasaan lagi Oke Bu Dokter Ana juga mungkin ini Masak tetap ingin tahu Apa yang dilaksanakan ketika gak makan nasi Apa yang perubahan nasi Awalnya 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 Waktu itu Ya Namanya juga saya Kalau orang Indonesia Makan nasi itu biasa ya Terus kemudian tidak makan nasi Ya pasti Pusing apa itu ada Kan Gemes ada Tetapi kan Saya konsisten Dan punya tujuan gitu ya Nah Jadi ya Saya ingin Ke arah itu Itu kan Dasarnya gini Kenapa saya gak mencoba diet karbo gitu ya Awalnya emang diet Karena saya waktu itu Anak kedua itu Berat badan saya itu Naiknya sangat signifikan Iya Dulu berapa sih itu Saya sih biasanya 51 gitu 50 wajar gitu Cuman pada saat Saya Amil anak kedua Peningkatan berat badannya itu Naiknya signifikan Hingga jadi tujuh puluhan delapan Nah usia saya waktu itu 36 Usia segitu kan sulit Untuk Hanya Mengandalkan Sekedar Olahraga Semakin olahraga Semakin Semakin lapar gitu kan Akhirnya Saya Terinspirasi Untuk tidak Makan nasi itu Dari Temen saya Pacarnya bule Nah Disuruh tidak makan nasi Dia gemuk Cepet Nah saya terinspirasi Itu saya ikut-ikut itu Kalau sekarang berat-beratnya berapa? Saya berat badannya 55 55 Itu segitu aja Sudah Oke Berarti memang untuk menjaga Polak sehat ya Tidak makan nasi Berarti makannya sayur Sayur Buat Ubi 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 pun enggak jadi Apa namanya Keharusan Enggak Enggak Ya yang jelas Buah sama sayur aja Itu Itu selalu sedia Tiap hari Oke Kalau yang lain-lain itu Ya jika ada Jika enggak Luar biasa Bu Berarti ini juga Berhubungan sama dengan Apalagi saat ini Lagi puasa Itu Ditambah puasa lagi Waduh Puasa Saya puasa juga Sudah dari Mungkin bisa dibilang Gadis Karena Meskipun saya Nasrani Tapi Keluarga besar saya itu Muslim Terutama Nenek Kakek Saya itu Semuanya Muslim Nah saya terbiasa juga Ikut Nenek Waktu masih Kecil-kecil itu Nah terpola dari Kebiasaan nenek dan kakek saya Yang biasa Senin kemis Senin kemis puasanya Ya Yang Jawa itu Kental juga Yang Kayak gitu-gitu Gitu Nah itu Saya udah terpola Biar Ramadan pun Saya juga udah terpola Puasa juga Iya Bagaimana harus puasa Nah jadi Itu sudah sejak gadis Sejak gadis Nah ini puasa Senin kemisnya juga Kita juga waktu itu Ngundang Bu Dokter Ari Yusnita Disini Bicara soal puasa juga Berarti bareng nih Sama Dokter Ari nih Iya Ini baru aja Kalau jangan sama dokter Ari tuh Mungkin ya Entah Ya Beliau Sudah Punya niat gitu Untuk puasa Senin kemis Terus kebetulan Melihat saya Puasa Senin kemis Jajaknya lah Bareng puasa Eh Bareng buka gitu ya Setiap kali buka Nelfon aja Yow bareng buka Yow 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 gitu Nah sudah beberapa kali Kami buka puasa Bikin komunitas yuk Akhirnya buat komunitas ya Terus Oh iyalah Bagus saja itu Saya bilang gitu Kan Memotivasi orang lain Untuk Berapa namanya itu Ini kan juga termasuk Meskipun kalau Di muslim Sumah gitu ya Bisa Bisa Ya bisa enggak gitu kan Tapi baik Nah dari sisi agama baik Dari sisi Kesehatan juga baik Nah jadi Alangkah baiknya Saya ikutlah Memotori Gitu Oke dari pola kesehatan Yang dijaga oleh dokter Ana 17 tahun Tidak makan nasi Membuat dokter Ana Menjadi perempuan Pertama mungkin Ditarakan Atau bahkan Kaltara Ya mendonorkan darahnya Saat ini udah 99 99 Pertama Bu dokter Ana Ini perempuan Pertama Tarakan Bahkan juga Kaltara Ya bu dokter Ana ya 99 kali Mendonorkan darahnya Di PMI Bahkan udah dikenal banget nih Ya Itu luar biasa Sejak usia berapa bu dokter Ana Itu dari tahun 1999 Oke Tapi saya jeda 2 tahun Karena hamil Kan gak boleh ya Hamil dan menyusui Terus akhirnya Jedalah 2 tahun Terus kemudian saya lanjut lagi Tapi Dulu itu kan 3 bulan sekali Terus kemudian Ya mungkin Bidang ilmu kedokteran Semakin berkembang 2 bulan setengah Terus sekarang udah boleh 2 bulan sekali Gitu Nah nanti tanggal 6 Desember itu Deadline saya Untuk donor Itu yang ke 100 100 100 kali Bayangin gak Ya Tim-tim semua Tim sini Yang ke 100 dokter Iya 100 Sepertinya akan mendapatkan Apresiasi nih Amin Boleh dong dibuka sedikit Apresiasinya seperti apa Ya Kalau apresiasinya Yang pertama Itu dulu dari PMI Oke Itu 25 kali Itu PMI dapet Penghargaan Terus kemudian Ke 50 kali Dari wali kota 75 kali 75 kali Dari gubernur Gubernur Terus dari gubernur Pak Irianto Lambri Kan waktu itu Sempet Mohon maaf Nia Memang gitu Sempet itu ya Sempet memberikan Apa Bonus Bonus Hadiah di luar Sertifikat Penghargaan Itu Jalan-jalan ke Jerusalem Itu sebenarnya Cuman karena pandemi Jadi Plus Tapi ya gak apa-apa Bukan itu Gitu ya Bukan itu Penghargaan pun Sudah bonus bagi saya Tapi kan Dasar utamanya Waktu saya Mau donor itu Hanya Ya kepingin aja Saya sehat Dan ternyata Dapat berbagi Belakang-belakangan Loh kok banyak banget Bonusnya Gitu Nah 100 kali nanti ini Aturan Daripada Penghargaan itu Presiden Wah luar biasa Udah pucuknya Ya mudahan Tuhan kasih lancarkan Lebih dari 100 Jangan sampai 100 Dikasih terus Habis itu berhenti Jangan gitu Nah dari situ juga Saya dapat juga Apa namanya Istilahnya apa ya Bukan tangga amanah Itu untuk Jadi ketua Perhimpunan Donor darah Indonesia Untuk Tarakan Wah Oke Mantap Jadi luar biasa ya Pencapaian Bu Dokteran ini ya Berarti selain Jaga kesehatan Juga donor darah Bahkan akan Tentang lagi akan yang ke 100 Bu Dokteran nya Apalagi akan Didatangi langsung ya Atau seperti apa Kalau sebelum-sebelumnya gitu ya Itu Di Di undang Bukan Di undang Tapi Di ajukan dulu dari sini Oke Siapa yang ini Mungkin kalau yang ini kan Perempuan pertama gitu Jadi agak Agak antusias lah Untuk terutama Kaltara dan Tarakan gitu ya Kan juga Pasti tercatat Oh di Kaltara Ada pendonor wanita Wah Luar biasa Pahlawannya Donor darah ini Bodokterana Nah itu nanti diajukan kesana Terus Ya Proses ya Di undang Oke mantap Bodokterana Semoga bisa terus berodokterana ya Amin Amin